Tanpa berlama-lama lagi mungkin Bapak Mambut juga kesempatannya terbatas Dan ini kesempatan yang istimewa, waktu yang istimewa buat kita semua Mungkin pertanyaan pertama, pertanyaan paling standar Pak Setelah menonton film ini, apa pendapat Bapak? Saya sangat berharu dalam pendapat yang paling awal dari si pemotakan Pertama Mambut Ini kreatif, betul, ini menggali tragedi kemanusiaan yang sebagian besar dari yang hadir disini Barangkali banyak tidak tahu ya, peristiwa 65 65 yang disebut, kalau di istilah disini tadi gestop kegerasan 1 Oktober Tapi bagi pemerintah dan dalam buku-buku saja disebut gerakan 30 September Kalau Bung Karno menyebutnya itu gerakan 1 Oktober Dan seterusnya Nah itu tadi ceritanya kan mulai dari betapa rezim yang lahir sesudah G30S itu terlalu represif, luar biasa Itu tadi kan cerita penderitaan orang-orang yang menjadi korban Yang kebetulan sedang berada di luar negeri tidak boleh pulang Saya sendiri menangani ini sampai tahun 2023 Dan saya ketemu dengan beberapa orang yang tadi muncul Saya datang ke Belanda dan ke Ceko, ke Cek Ketemu dengan orang-orang ini Jumlahnya sekarang itu masih sekitar 144 Yang terdaftar di, ada perbedaan catatan antara Kementerian Kung Ham dan Kementerian Menteri Luar Negeri Tapi selisih sedikit saja Mungkin karena ada sudah yang meninggal, ada yang mungkin sudah pulang gitu Nah tetapi begini, saya ingin ceritanya Yang di dalam negeri, saudara itu lebih mengerikan lagi sebenarnya Orang dibuang ke Pulau Bulu Kemudian orang kalau mau cari kerja dulu Kalau saudaranya yang mudah-mudahan tidak tahu Dulu mau sekolah ini, seperti saya mau sekolah Itu selain harus punya surat keterangan berkelakuan baik Ada juga surat keterangan bebas di 30IS PKI Jadi orang dulu yang dikaitkan dengan familinya PKI Bapaknya PKI, saudaranya PKI Yang mau sekolah tidak bisa cari kerja selalu di surat keterangan itu Itu selama 32 tahun, Orde Baru Sehingga pernah ada seorang tokopolitik besar Waktu itu namanya Mardinsah Mungkin banyak yang tidak kenal Mardinsah ini dulu sekjen partai persatuan pembangunan Partai terbesar kedua di era Orde Baru Nah Mardinsah ini sudah menjadi anggota DBR beberapa puluh tahun Eh beberapa periode gitu Sudah lebih dari 10 tahun Nah pada saat terakhir di era persaingan politik itu Diketahui Ada yang melaporkan bahwa istri dia itu adalah Keponaannya seorang tokop PKI Mardinsah sendiri tidak terlibat Tapi dia pada akhirnya disingkirkan dari arena permainan politik Di Indonesia Sehingga mau apapun dulu harus bebas D30 SPKI Nah itulah sebabnya ketika reformasi lahir Lalu dimulai dari Kalau tadi ibu sedur ya Tapi sebenarnya juga mulai Pak Habibie sudah dimulai Penghapusan itu Yaitu dengan menghapus tim screening Kemudian sesudah itu di dalam negeri Misalnya Mahkamah Konstitusi memutus Tidak boleh ada diskriminasi terhadap mantan anggota PKI Apalagi keluarganya gitu Yang tidak ikut terlibat Dia tidak boleh menjadi anggota DPR Boleh kerja di Direktur Bank dan sebagainya Dan sebagainya itu Di jaman reformasi Tapi yang di luar negeri itu Sekarang ini baru saya tangani Kemarin tahun 2023 Di bulan Juni Itu kita kerjakan Buat keputusan Presiden Lalu semua yang di luar negeri ini Kita beri di kita datangi Kedutaannya Siapa yang mau pulang ke Indonesia Silahkan pulang Tanpa syarat apapun Dan mungkin dikasih tiket pulang Yang mau tinggal di Indonesia Tinggal di Indonesia Karena itu tadi Seperti yang tadi muncul itu Banyak saya ingin Kembali ke Indonesia Tapi problemnya apa Mereka sudah puluhan tahun Di luar negeri Sehingga keluarganya disini juga Tadi ada yang bilang Keluarganya sudah takut Kalau dikunjungi Kemudian mereka sudah punya istri Dan anak disitu Sehingga mereka pada waktu Saya datangi Dan mereka kumpul Mereka sudah sangat senang Pemerintah Indonesia Mengakui mereka Sebagai warga negara Dan mempersiapkan pulang Kapanpun Mau pulang Meskipun Sebagian terbesar Kemudian Pak Kalau saya kesana Saya hidup di mana Keluarga saya sudah tidak ada Kemudian Pekerjaan saya ada disini Dan seterusnya Dan seterusnya Tapi ada satu orang Yang mungkin sampai sekarang Masih berada di sebuah rumah sakit Di Cik Warda waktu itu Di Cikur Dia orang Bali Ketika saya kesana Tidak bisa datang Tetapi dia berpesan Tolong nanti Kalau saya meninggal Saya ingin dikubur Di tanah air saya Di Indonesia Saya persilahkan Kepada keluarganya Dan kami Pemerintah Saya sudah bukan Pemerintah sekarang Pada waktu itu Kirim surat Kirim surat Ke semua kedua Tanah besar Tolong siapapun Yang datang Warga negara Indonesia Yang eksil Supaya Kalau mendaftar Minta pulang Langsung Dilayani Dan jangan Dipersulir apapun Kalau perlu Tempat tinggal Di Indonesia kita carikan Di Indonesia Karena ini korban Sudara saya Sangat terharu Karena mereka ini Yang saya temui Pada umumnya Tidak ikut urusan politik Saya tidak tahu BKI itu apa Begitu saya mau Begitu terjadi Peristiwa itu Saya dipanggil Paspor diambil Disuruh Membuat surat pernyataan Mengutuk Presiden Soekarno Atas Peristiwa itu Yang mereka Pada tidak mau Waktu itu Belum banyak surat kabar Belum ada Internet Seperti sekarang Mereka tidak tahu Apa-apa Tanda tangan Begitu Ada yang tanda tangan Bisa pulang Ada yang tidak Tanda tangan Yang mereka-mereka ini Yang mereka tidak tahu Apa-apa Gitu Kecuali tadi Mungkin yang Adik Bungsunya Pak Aedit Mungkin tahu Tapi yang lain itu Pada umumnya Mungkin mendengar Tetapi tidak tahu Bahwa separah itu Persoalan Apa yang terjadi Di negara kita Nah Itu saja Yang Ini kan Sebenarnya Kerja Kerja terhadap Tadi Penyelesaian BKP Eksi Ini kan terkait Dengan Pelanggaran Hamberat Pelanggaran Hamberat Dalam Kasus Peristiwa 65 Pelanggaran Hamberat Itu beda Dengan Kejahatan Berat Pelanggaran Hamberat Itu bisa saja Korbannya Sedikit Tetapi Pelakunya Negara Aparat Pemerintah Resmi Itu pelanggaran Hamberat Kalau Mungkin ada Korban Bisa 2000 Orang Atau 200 Orang Seperti Bom Bali Itu bukan Pelanggaran Hamberat Itu kejahatan Hamberat Karena Pelakunya Sipil Terhadap Sipil Kalau Pelanggaran Hamberat Itu negara Ini tadi kan Kebijakan Negara Tidak boleh pulang Paspornya Dicabut Tidak boleh Bekerja Di pemerintah Tidak boleh Sekolah Dan sebagainya Dan sebagainya Nah era reformasi Telah Membuka Kepada kita Demokratisasi Oleh sebab itu Saya kira tugas Kita ke depan Sebagai bangsa Mari Jangan sampai Terjadi tragedi Kemanusiaan Seperti ini Ini residunya Mesti banyak Sampai sekarang Meskipun Kalau yang Di dalam negeri Itu sudah Tidak ada Sebenarnya Diskriminasi Terhadap Ex PKI Ex Anggota PKI Atau keturunannya Kalau dulu Sampai reformasi Itu masih ada Screening Dari pemerintah Pokoknya Tidak boleh Nah sekarang Sudah boleh Apa saja Pak sekarang Masih banyak Penindasan Penindasan Dilakukan oleh negara Itu Yang ditindas Bukan hanya PKI Orang-orang lain Juga ditindas Sekarang Banyak Jadi jangan Dikaitkan lagi Dengan soal Ideologi PKI Penindasan Sekarang ini Ya biasa Politik Sering terjadi Ada orang Yang rakus Ada orang Yang macam-macam Itu tugas kita Untuk Memperbaikinya Sehingga Itu saja Pengantar Saya tadi bicara Pelanggaran Hambrat Pelanggaran Hambrat Dilakukan oleh negara Pemerintah Ini tadi Nah di Indonesia Itu sekarang Masih ada 12 pelanggaran Hambrat Yang Harus diselesaikan Korban-korbannya Tugas undang-undang Pemerintah Yang melakukan Pelanggaran Hambrat Ini harus Dibawa ke Pengadilan Pengadilan Ham Namanya Tapi Saudara Membawa ke Pengadilan Ham Itu tidak mudah Ya Pertama Soal hukum Acaranya Kemudian Hukum itu Perlu bukti Seperti di tahun 65 Pelakunya kan Sudah tidak ada Pelaku langsungnya Kalau hukum Bidana itu Kan harus Pelaku langsung Kalau misalnya Institusi Kan tidak bisa Diadili Institusinya Kalau di dalam Pelanggaran Hambrat Pelakunya Nah itu Sudah tidak ada Kan Pada saat itu Tahun 65 Pelaku-pelakunya Yang sudah dewasa Minimal kan Sudah berumur 18 tahun Nah pada Tahun ini Mereka itu Sudah Sebagian besar Sebagian besar Sudah meninggal Yang ada pun Sudah pikun-pikun Saya kira sudah Tinggal Satu dua Nah yang lain Pelanggaran Hambrat Dilakukan Masih ada 12 kasus Nah Dibawa ke pengadilan Ini tidak mudah Karena Untuk membawa orang Ke pengadilan Jadi Lipidana itu Harus Ada misalnya Pak Mahfud Melakukan Pelanggaran Hambrat Terhadap Fauzi Misalnya Meninggal Fauzi Nah itu Pengadilan Mahfud Itu ketika Memerintahkan Jabatannya Apa Yang diperintah Siapa Alat untuk Membunuhnya Apa Buktinya Apa Apa namanya Kemudian Otopsinya Bagaimana Dan seterusnya Kuburannya Dimana Nah itu Sulit Ditemukan Tetapi Undang-undang Mengatakan Pelanggaran Hambrat Ini Tidak ada Daluarsa Kapanpun Terus Harus Diusut Kapanpun Sampai Kapanpun Kalau Kejahatan Berat Mungkin Ya 18 Tahun Sudah Daluarsa Tidak Bisa Ditangani Ya Dianggap Selesai Penjulian Pembunuhan 18 Tahun Orangnya Lari Sudah 20 Tahun Muncul Habis Kasusnya Nah Kalau Pelanggaran Hambrat Tidak ada Cuma Itu Sulit Dibawa Ke Pengadilan Kami Sudah Membawa 34 Terdakwa Ke Pengadilan Itu Ternyata Oleh Pengadilan Dibebaskan Semua 34 Tidak Satapun Yang dihukum Kenapa Buktinya Tidak ada Pelaku Langsungnya Itu Dalam Tindak Pidara Tidak ada Sehingga Hukum Acaranya Itu Mungkin Memang Harus Berbeda Nah Oleh sebab Itu Yang saya Lakukan Sebagai Pemerintah Itu Adalah Korban Pelakunya Itu Urusan Sana Kejaksaan Agung Di Urus Itu Pelaku Siapa Yang Melaku Mau Dihukum Berapa Tapi Yang kami Datang Korban Kayak Gini Tadi Korbannya Ini Korban Yang Tidak Tau Apa Apa Saya Selalu Bercerita Begini Berapa Orang Seperti Pak Habibi Itu Dulu Kayak Gini Tidak 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 Dia Dikirim Bung Karno Ke Kerman Sekolah Karena Anaknya Pinter Banget Tahun 63 Lulus Master Tahun 65 Persis Terjadinya G30S Dia Lulus Doktornya Tidak 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 Dia ketemu Pak Harto Tahun 74 Pak Harto Ke Jerman Ngumpulkan Anak-anak Indonesia Disitu Biasalah Ngumpulkan Masyarakat Lalu Disitu Ada Habibi Kenal Karena Waktu Bapaknya Habibi Meninggal Pak Harto Yang Membantu Ikut Mensalatkan Dan sebagainya Tidak Apakah Tidak 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 Orang Pilihan Bisa Dapat Dua Biasiswa Keluar Negeri Di Jaman Itu Ketika Fasilitas Untuk Belajar Bahasa Fasilitas Komunikasi Perpustakan Masih Belum Banyak Mereka Sudah Bisa Dikirim Keluar Negeri Kan Aset Bangsa Kita Hilang Satu Generasi Orang Pinter Pinter Nah Sudara Pelanggaran HAM Yang lain Kita Juga Begitu Itu Cari Korbannya Siapa Yang G30S Yang Di Indonesia Kita Cari Korbannya Cuma Agar Kita Objektif Kita Mulainya Tidak Di Tahun 65 Dan Tim kami Ini Mulai Pra Sejak Tahun 59 Sampai 65 Nah Disitu Memang Korban 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 Semacam Civil War Perang Masa Perang Antara Masyarakat Yang Yang Jadi Korban Juga Yang Sangat Banyak Itu Bukan Hanya Dari PKI Juga Dari Kalangan Kelompok Kelompok Lain Juga Korbannya Banyak Sehingga Kemarahan Orde Baru Pada Waktu Itu Keberingasan Keberutalan Orde Baru Ketika Itu Lalu Jadi Masyarakat Di awal-awalnya Mendekat Cukup Mendekat Dukungan Keras Bahkan Kalau Di Film-film Lain Demo-demo Itu Ada Kejaman Terhadap Bung Karno Dan Sebagainya Demo-demo Di saat Itu Nah Sekarang Mari kita Proporsionalkan Sejarah Ini Dan Bangsa Ini Jangan Sampai Terlanjur Memasuki Atau Mengulangi Lagi Kejadian Seperti Itu Sehingga Mari kita Bangun Negara Ini Sebagai Negara Konstitusional Dan Karena Hanya Demokrasi Mekanisme Yang Paling Bagus Untuk Membangun Negara Itu Pengantarnya Mas Fauzi Terima kasih